Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Kartu Lansia Jakarta di Silang Monas, Jakarta Pusat. Kartu itu diberikan kepada lebih dari 14 ribu lansia sebagai tunjangan hari tua. Berikut laporan Prilia Karvalo dan Juru Kamera Sartika Haram. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Kartu Lansia Jakarta dan memberikan kepada lebih dari 14 ribu lansia. Peluncuran KLJ sekaligus memperingati Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional tinggal Provinsi DKI Jakarta. Lansia yang mendapatkan KLJ harus mendaftarkan diri di kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing dengan melampirkan Kartu Keluarga dan KTP. KLJ merupakan tunjangan sebesar 600 ribu rupiah per bulannya dan mulai diberikan pada tahun 2018 mendatang. Hal ini merupakan program Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemiskinan di ibu kota. Kita meluncurkan Kartu Lansia Jakarta yang ini merupakan salah satu program prioritas kita di bulan-bulan pertama dan kita kali ini memberikan kepada 14.520 lansia. Alhamdulillah semoga ini benar tidak ada hambatan apapun yang menuangkan kepada lansia mudah-mudahan di karunia lancar selama-lamanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Kartu Lansia Jakarta kepada 14.520 lansia di ibu kota. Anies mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar bantuan finansial semata namun dirinya tetap memastikan kesejahteraan dan keseharian para lansia dilayani dengan baik. Briliya Karvalos, Artika Harahap, Rizky Andrianto, Berita Satu Jakarta.